Pemirsa terkait hearing perhimpunan orang tua penderita talasemia cabang Jambi beberapa waktu lalu dengan DPRD Kota Jambi Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menuturkan pihaknya telah memanggil pihak Rumah Sakit Abdul Manap yang menjadi Rumah Sakit Senter Penanganan Talasemia di Provinsi Jambi dimana surat pemberitahuan sementara pelayanan talasemia ini dikarenakan ada beberapa dana yang harus dinormalisasikan Terkait kedatangan perhimpunan orang tua penderita talasemia Indonesia atau porti cabang Jambi ke kantor DPRD Kota Jambi untuk melakukan hirik terkait Rumah Sakit Terujukan untuk pasien talasemia beberapa pekan lalu Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Maria Magdalena menuturkan pihaknya juga telah memanggil pihak Rumah Sakit Abdul Manap yang merupakan Rumah Sakit Senter Penanganan Talasemia yang saat ini diberhentikan sementara Maria menjelaskan bahwa Rumah Sakit Abdul Manap tersebut telah menangani pasien talasemia sejak tahun 2018 lalu Maria mengatakan Rumah Sakit Abdul Manap ini juga menangani para pasien talasemia yang ada di Provinsi Jambi Namun beberapa waktu belakangan Rumah Sakit Abdul Manap terpaksa mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian sementara pelayanan talasemia karena ada dana yang harus dilakukan normalisasi serta meminta Rumah Sakit lainnya juga turut membantu dalam penanganan talasemia tersebut Rumah Sakit Abdul Manap waktu itu mengatakan bahwa mereka mengatasi talasemia ini dari 2018 dan mereka menjadi Rumah Sakit Senter Talasemia kita kasih apresiasi untuk itu dan mereka mengatasi bukan hanya dari kota Jambi namun dari kabupaten juga sejumlah 57 orang dan juga disitu ada BPJS ketika itu dan BPJS juga mau membantu untuk penanganan itu namun kemarin keluar suratnya untuk penghentian sementara karena terjadi ada dana yang memang mereka harus menormalisasikan dulu karena mereka ingin adanya kerjasama dari rumah sakit lain juga mengatasi talasemia dirinya juga menambahkan dari persoalan ini pemerintah kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi kedepannya akan melakukan perbaikan dengan lebih maksimal terkait penanganan talasemia serta menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan pasien talasemia terima kasih telah menonton